Ada pengalaman yang dari situ kita bisa ambil satu benang merah. Yang pertama, bahwa organisasi mesti harus terus improve. Tidak mungkin tidak improve. Tidak boleh berhenti. Satu titik harus improve. Yang kedua, improvement itu jangan lupa mesti harus imbang antara perbaikan atau reform atau transformasi. Dibidang teknis dengan budaya. Pak Heru, selama di Bia Cuke. Pak Heru kan sebagai dirjen pun sudah lima tahun itu. Di samping pengalaman-pengalaman yang lain. Pak Heru, ada sesuatu pengalaman yang berkesan gitu Pak, yang bisa di-share. Sehingga ini menjadikan pengalaman bagi anak-anak muda yang sedang meniti karier ini. Karena begini Pak, Pak Heru ya. Di mata publik, Bia Cuke itu adalah institusi yang sangat unik di Kementerian Keuangan. Betul. Bia Cuke sama pajak terus terakhir. Yang itu kan sebetulnya bukan rumpuhnya treasury, bukan rumpuhnya bendara umum negara sebetulnya gitu Pak. Namun demikian kemudian itu menjadi tugas Pak Heru waktu itu. Dan di antara Esron 1 di Kementerian Keuangan, Bia Cuke itu waktu saya masih baru masuk di Kementerian Keuangan Pak. Institusi yang memang sangat berbeda. Esron 1-nya. Dan bahkan kalau boleh disebut, itu institusi yang paling menonjol lah gitu. Kepopulerannya gitu Pak ya. Iya. Karena perannya dan kemudian karena tugasnya, karena karakternya. Seragamnya pun kan masih seragam semi-militer kan Pak ya. Nah oleh sebab itu tidak mudah sebetulnya memimpin Bia Cuke. Jadi mau nggak Pak, ini pengalamannya bagaimana ini Pak? Memang betul Pak, jadi pertama Bia Cuke itu adalah institusi yang internasional standar ya. Iya betul. Jadi dia ada di mana-mana. Di semua negara ada Bia Cuke. Nah beberapa negara mengelompokkan Bia Cuke itu jadi Kementerian Keuangan memang Pak. Itu separuh dari dunia itu, itu di bawah Kementerian Keuangan. Tapi seperempatnya lagi itu sendiri. Seperempatnya lagi seingat saya itu langsung ke Presiden. Jadi memang ya warna-warni. Nah memang ada yang sedikit mungkin ya kalau urusan Kementerian Keuangan. Saya masih ingat dulu waktu Ibu Menteri menyampaikan tangkepan narkoba yang 300 kilo di Muara Karang. Atau Muara Karang? Muara Baru? Muara Karang. Itu banyak yang bertanya. Nah apa urusannya Menteri Keuangan dengan narkoba? Iya, iya, iya. Tapi mungkin kita jelasin. Ya memang di satu sisi itu ada keunikan. Tapi di sisi yang lainnya masih satu cerita lah. Penerimaan, pajak, PNPB, dan ya Bia dan juga. Nah, sehingga kita masih harus, nih, mampu, kalau di BC itu mampu menjadi keluarga Kementerian Keuangan, tetapi juga harus internasional standar. Nah ini seninya di situ. Nah, terus kemudian kira-kira kalau yang, apa yang ini, sebenarnya saya respect kepada semua pimpinan sebelumnya dan yang sekarang Pak Marwanto. Karena memang saya satu kesimpulan kepada pimpinan-pimpinan dan baik yang tertinggi maupun pimpinan semua dan juga anggota Bia Jukai. Ada keinginan kuat untuk berubah, Pak Marwanto. Itu satu value yang saya senang sekali dan bangga itu. Kira-kira berubah. Belajar dari pengalaman masa lampau. Berubah. Itu reformnya Bia dan Jukai itu terus-menerus, Pak. Berkesinambungan. Dan tidak mudah. Tantangannya juga tidak kecil. Dari yang tahun 80-an, masuk ke undang-undang baru. Kemudian kita mendasarkan pada dukungan teknologi. Kemudian bisnis proses yang kita berkuat. Bahkan kita di waktu itu setelah krisis itu IMF masuk. Bantu kita untuk reform. Kemudian kita sadar lagi. Bikin undang-undang baru lagi. Kemudian yang terakhir, saya kira yang penting Ibu Menteri meminta kita untuk juga mereform budaya. Nah, ada pengalaman yang dari situ kita bisa ambil satu benang merah. Yang pertama, bahwa organisasi masih harus terus improve. Tidak mungkin tidak improve. Tidak boleh berhenti. Satu titik, harus improve. Nah, yang kedua, improvement itu jangan lupa masih harus imbang antara perbaikan atau reform atau transformasi di bidang teknis dengan budaya. Ini saya enggak tahu teorinya nih Pak Marwan. Tetapi ini berdasarkan pengalaman, biasanya kalau reform-reform kami waktu itu kita di Bia Jukai itu fokus hanya kepada yang perbaikan bisnis proses, pengembangan IT. Biasanya tidak sustain. Mungkin setelah sekian masa, entah setahun, entah dua tahun, biasanya kembali kepada cerita lama. Cerita lama, betul. Nah, juga kami, kita punya pengalaman bagus, begitu itu dikramu dengan budaya, itu alhamdulillah cocok Pak, pas gitu. Iya, iya, iya. Pas itu. Ibaratnya garam sama, gulanya itu pas itu. Garam asem, panu pas itu. Karena kalau cuma satu itu, kita kadang-kadang kan pengen yang transformasi atau reformasi itu yang segera nampak. Bangun IT, langsung nampak memang. Bangun, berubah bisnis proses, SOP, tata laksana, langsung memang kelihatan. Tapi, jebakannya kadang-kadang di situ juga, yaitu kalau enggak didasari pada perubahan atau perbaikan cara pandang, kemudian budaya, value, itu biasanya nanti lambat laun ini geser lagi. Nah, kita beruntung karena kebenturan keuangan sudah menguncinya dengan value-value yang kuat. Tinggal bagaimana kita menerjemahkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan value itu enggak berhenti, juga enggak berhenti, menurut kami, Pak Marwanto. Jadi harus terus di-maintain. Jadi tidak ada program perubahan budaya, organisasi yang sepenggal-sepenggal. Mesti harus ada roadmap-nya, masih harus ada yang awal, masih harus ada yang memonef. Tidak hanya tata laksana yang dimonef, tetapi perubahan budaya juga harus kita monef. Ini memintain SDM dengan segala ada yang di dalam pikiran kita menurut saya adalah hal yang penting. Tidak hanya di sekjen, tidak hanya di keuangan, tapi juga di Indonesia. Menurut saya itu, Pak. Iya, iya. Pak Heru, saya kira peran reform di Bia Cukai itu menjadi sangat monumental sekali, Pak. Karena kan menjadikan sebuah budaya yang tadinya belum terlalu menekankan governance, ya Pak. Kemudian kutof kundak, IT belum masuk. Tetapi memang membudayakan sesuatu yang baik itu tidak mudah, ya Pak. Betul, betul. Dan menyatukan persepsi kemana kita harus berbuat baik itu juga tidak mudah. Dan saya kira kita cukup bersyukur karena pimpinan-pimpinan kita di Kementerian Keuangan punya role yang cukup kuat. Pak, tanpa menafikan kementeri-menteri sebelumnya, Pak ya, saya kan di Kementerian Keuangan terlibat langsung dalam proses reformasi birokrasi, Pak. Dan saya merasakan betul bahwa peran dari the top leader, dalam hal ini Menteri Keuangan, pada saat itu Busri Mulyani sangat kuat sekali persis. Sehingga saya kira mungkin ceritanya akan berbeda kalau reform itu tidak di-lead oleh seorang pemimpin, seorang menteri yang betul-betul sangat fokus dan punya integritas betul terhadap reform. Saya ingat waktu saya menjadi kalahal reformasi birokrasi, Pak, tiap ada masalah yang sulit, dan itu umumnya masalah sulit itu kalau nggak dipacak di Bia Cukai, Pak. Reformnya itu. Jadi saya lapor sama Bu Menteri. Oh gitu, yaudah, nanti aku yang bicara. Saya diterima kasih sekali pada Busri Mulyani, sehingga reform pertama yang dilakukan di Bia Cukai juga bisa berlangsung ya, Pak. Terus, dan bahkan itu kemudian menular ke reform Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Tersis. Dan waktu saya muda di Kementerian Keuangan, Pak, silo-silo itu masih sangat kelihatan. Iya. Jadi kalau saya ke Bia Cukai, waktu itu saya ketemu dengan Pak Almarhum Gajah, Pak Gajah, karena urusan Cukai. Waktu ditanya, mau kemana? Saya mau ke Kementerian Keuangan. Jadi seolah-olah merasa Bia Cukai itu bukan Kementerian Keuangan. Jadi itu dari ucapan kelihatan, tapi setelah reform saya kira luar biasa sekarang. Dan itu terlihat sekali setelah dirjen-dirjen muda ya, terutama zaman Pak Agung, Pak Heru, gitu ya, yang kemudian betul-betul menempatkan bahwa Kementerian Keuangan, eh, Direkturat Jendral Bia Cukai itu adalah bagian yang utuh dari Kementerian Keuangan yang satu ya, Bus. Luar biasa. Kita bersyukur, bangga, Pak, punya pimpinan yang betul-betul involved di dalam proses dan mendampingi dan melindungi. Jadi saya kira barangnya pimpinan kita itu nanem itu dirawat, betul. Iya. Saya masih ingat kan pimpinan kita itu waktu itu Ibu Menteri reform itu waktu saya masih eselon tiga, Pak. Oh eselon tiga ya, Pak. Jadi saya waktu itu timnya, ada tim, dibentuk tim khusus di Bia Danjuk S.M. disitu. Pimpinannya waktu itu Pak Thomas. Iya. Pak Thomas masih eselon dua kan Pak waktu itu ya. Iya, tapi dia, beliau ketua tim reform. Iya, iya, iya. Dan kami mendampingi Pak Thomas melapor ke Ibu berapa kali. Itu satu. Yang kedua, kita juga bersyukur karena keputusan yang diambil, keputusan yang tepat waktu itu. Nah, ikan remunerasi, kemudian pastikan di lapangan itu benar-benar sudah terjaga. Meskipun tidak bisa langsung waktu itu. Iya. Ada tantangannya luar biasa. Iya. Bisa-bisa dimalumi Pak. Iya. Dan kemudian di periode kedua, Bu Menteri melanjutkan itu semakin kuat dan semakin masif lagi. Iya. Dan kita bersyukur betul-betul. Kita punya pimpinan yang... Iya, luar biasa. Dan waktu Pak Agus Marto dan Pak Atib Basri pun, itu kita beruntung juga. Semangat beliau sebagai reformis juga. Luar biasa. Dan itu berkesinambungan Pak ya. Iya, berkesinambungan betul. Saya masih ingat juga, saya juga pernah melapor ke Pak Marwanto. Siap. Iya. Tapi waktu itu saya melapornya di belakang Pak. Iya. Dan saya kira Pak, sekali lagi kita sangat bersyukur Pak di Kementerian Keuangan. Karena reform itu telah membuahkan hasil yang terbukti di lapangan. Iya. Dan saya sebetulnya Pak ya, terlepas dari tangan-tangan Tuhan yang mengatur Pak ya, seandainya Kementerian Keuangan itu belum reform, saya nggak terlalu yakin kalau Pak Heru dalam usia 45 tahun bisa jadi dirjennya cukup. Iya. Karena proses pengelolaan SDM, ya kemudian di situ kita buat talent pool dan kemudian indikator-indikator yang lain. Kemudian talent-talent muda yang berpakat itu muncul ke permukaan. Jadi saya kira... Terima kasih juga ke Pak Marwanto. Kita terima kasihnya Pak Busri Mulyani Pak. Itu juga. Itu pasti Pak. Dan pimpinan-pimpinan yang lain. Luar biasa. Pak, ini menarik sekali Pak di Biacuke. Nah kemudian saya pensiun, saya dengar Pak Heru jadi seksyen. Wah, luar biasa ini Pak. Tapi saya memang dalam kita bergaul waktu sesama kolega di Eselon 1 ya Pak ya, pada saat kita rapim di LOM gitu. Saya melihat memang Pak Heru itu tadi ilmu lapangannya itu di depan rumah itu rumahnya. Banyak teman, networking, kemudian sangat santun, dan kemudian bisa memelihara persahabatan. Itu luar biasa. Tetapi sebetulnya kandidat seksyen kan banyak gitu ya. Tiba-tiba Pak Heru ditugaskan menjadi seksyen itu mungkin cerita globalnya saja Pak. Seperti apa? Karena orang bertanya-tanya ini. Karena gini Pak, ini rupanya Biacuke itu menjadi kawah candera di muka para seksyen. Satu Pak Edi Abdurrahman kan Pak. Dua Pak Susi. Tiga Pak Heru ini Pak. Ada lagi Pak Akung Gus Pandono. Oh iya Pak Akung ya Pak ya. Dan itu di kementerian yang menterinya sangat tanu Pak ya. Tentara gitu lah ya. Sangat pangcual dan... Mau nggak Pak? Gimana Pak? Kalau boleh jujur, waktu itu memang ke Bumenteri memutuskannya ini Pak, tanpa pendahuluan. Lalu ditugaskan gitu aja. Jadi kita semua yang diputar waktu itu nggak punya. Gambaran. Iya, iya, iya. Dan waktu itu ya diputuskan gitu aja. Kita disampaikan abis itu sebentar beberapa hari kemudian dilantik. Dan pesannya beliau, kita langsung jun in ke yang baru. Nah memang saya juga setiap keputusan pimpinan mutlak harus kita jalankan dengan sepenuh hati dan loyal. Yang kedua kerja keras. Kenapa saya bilang kerja keras? Karena kan biasanya kalau dibiarkan juga itu kan yang diperlukan kebanyakan adalah keputusan yang cepat. Betul, betul Pak. Nah sekarang saya bilang sama teman-teman di sekjen, kita itu, ibaratnya di kampung saya itu kita itu cari. Pak cari. Iya, iya, iya. Yang kalau berjalan itu nggak boleh di depan kepala desa. Tapi juga tidak boleh terlalu jauh. Sehingga kalau ada yang dicatat-catat kita ketinggalan kan. Jadi harus di, ya di belakangnya lah. Tapi masih dalam jarak sehingga apapun konsen-konsennya pimpinan Pak itu harus dicatat gitu. Dan kemudian di-deliver secara ini. Jadi memang berubah. Berubah. Lumayan. Iya, iya. Dan tentunya sama seperti tadi. Nggak boleh. Nggak boleh ada puah saya, nggak terbiaya. Saya kira ya sudah, langsung aja. Pikiran kita langsung, oh saya sekarang cari. Jadi saya kerjakan. Meskipun tentunya ada proses pembelajaran. Iya, iya, iya. Jadi cari, jadi cari tadinya eksekusi, sekarang menjadi administratur. Iya, iya. Dan itu kan sebagai sekjen itu kan Bapak ngurusi dari urusan kantor, WC, sampai dengan urusan menteri. Betul. Jadi ya, jadi harus berubah cepat. Dan saya mengajak kepada semuanya ya, kalau mendapatkan penugas baru ya harus cepat berubah. Iya, iya, iya. Dan tidak perlu banyak komplain, banyak ngeluh. Sudah selesai. Iya. Kita tugas baru ya, kita jalankan sudah. Iya. Pak Heru, Bapak kan mendapat tugas itu pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 Pak ya. Jadi artinya banyak sekali perubahan, kebiasaan, baik bisnis proses yang kemudian harus berubah ini Pak. Mengikuti kondisi yang ada. Nah, dalam konteks pengelolaan kesekjenan ya Pak ya. Yang tahu di tugasnya luar biasa itu Pak, dari urusan makan, jadi perjalanan dinas, sampai dengan ngurusi rumah dan kamar mandi itu kan di tangan sekjen semua ini. Kemudian adanya COVID tersebut, apa ini Pak yang menurut Bapak yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman di sekjen gitu dengan didebakan waktu itu? Iya. Pertama kita bersyukur Ibu Menteri sama Pak Wamen itu mencurahkan perhatian, pemikiran, dan perasaan untuk keluarga kita konderaan keuangan. Namanya dengan semua pimpinan-pimpinan di selanjutnya. Jadi waktu itu kita kompak sekali Pak, di awal-awal itu. Masih sekarang juga kompak. Tapi kita bersyukur cepat itu proses itu dan kita langsung serta. Nah yang kedua, saya bangga dengan keluarganya konderaan keuangan. Itu luar biasa Pak. Jadi semua itu bau-membau. Ada anak kita yang kemudian dia mengambil risiko, meskipun akhirnya ketularan, alhamdulillah tapi sembuh, kena COVID juga. Kita tahu risikonya nggak kecil waktu itu. Tapi relawan itu banyak sekali Pak. Oh gitu ya Pak. Itu yang membuat kita itu tetap bersemangat untuk kerja. Jadi lihat anak-anak kayak gitu itu kita luar biasa. Dan kemudian kita ambil keputusan-keputusan yang sangat strategis, itu cepat juga. Baik mulai dari keputusan yang level nasional, ada perbu. Nomor satu. Itu kita harus syukuri dan kita harus amankan. Banyak orang nggak tahu, tetapi itu luar biasa. Keputusan cepat di saat yang tepat. Nah turun dari itu sampai kepada administrasi segala macam, kita tuh kerja keras semua. Nggak perlu orang banyak tahu memang, tapi yang penting kita amankan turunannya. Sampai di level operasional. Tentulah untuk level nasional kita lihat bagus. Di internal keunturan keuangan juga bagus. Peran sekjen waktu itu adalah bagaimana memastikan bahwa semua keluarga ini, keluarga keunturan keuangan itu bisa mendapatkan Pertama pemahaman, kemudian pelayanan, dan kemudian pendampingan, sampai pengobatan, sampai tuntas. Dan Bum Menteri minta daily report waktu itu. Nah beberapa langkah strategis yang kita ambil, cepat sekali waktu itu. Di sekjen misalnya kita convert yang teman-teman yang tadinya asrama menjadi tempat isolasi. Kemudian kita keluarkan suplemen-suplemen, terus kita punya balkes, kita menyatu semua, para medis, dokter semua, untuk bagaimana kita membantu konseling. Saya sendiri juga terlibat. Ibu Menteri menyapa teman-teman yang terpapar COVID-19, dan itu luar biasa Pak Marwanto. Menyapa langsung melalui VIKON memang. Menyapa mereka yang ada di rumah sakit, masih pakai impus, disahapa oleh Ibu Menteri. Yang ada di rumah, yang satu keluarga kena. Itu semua adalah bentuk kebersamaan. Nah kalau kita ingat seperti itu, mestinya kita bisa mengambil pembelajaran imah ini, bahwa sebenarnya silo itu mestinya tidak ada lagi. Karena memang terbukti waktu itu, kita semua memang bersatu semua. Mungkin itu Pak, posisi sekjen, kita semua di sekjen tentunya juga di samping kita ngurusi anak-anak kita di sekjen yang juga terkena. Kemudian juga kita ngurusi relawan-relawan itu. Kita juga kemudian mengkomunikasikan dengan semua unit, dan kemudian juga eksternal. Beberapa keputusan kita itu juga bisa dijadikan referensi KL-KL yang lain Pak. Kita sampaikan bahwa asrama itu sudah kita convert. Kemudian kita kerjasama sama rumah sakit ini, sudah ada sekian-sekian. Dan itu... Karena tempat penampungan menjadi masalah waktu itu. Waktu itu, terutama yang Delta, itu praktis rumah sakit sudah penuh. Dan bahkan kita sudah mulai menawarkan untuk KL-KL yang lain, Pemda. Saya lapor pimpinan, oke kasih. Selama memang kita sudah tercukupi anak-anak, waktu itu kan kita relatif banyak Pak Marwanto. Iya, iya. Sudah gedung banyak. Iya, iya. Termasuk itu apa? Asrama yang digadok Pak. Betul. Itu juga sebagian dipakai itu. Dan itu keputusan kita yang cepat Pak. Keputusan bersama yang luar biasa. Iya, saya kira luar biasa Pak. Dan satu hal kalau kita lihat di bidang pengelolaan fiskalnya Pak ya, pengelolaan keuangan negara. Pak, itu langkah yang sangat berani Pak menurut kami-kami yang di luar pengambil keputusan Pak ya. Merubah sebuah kebijakan dengan perpu nomor satu yang akhirnya kemudian bisa menjadi undang-undang nomor dua tahun 2020 Pak ya. Menabrak katakanlah gitu. Aturan-aturan lama yang kemudian kalau itu tidak kita ubah, kemudian sulit sekali. Untuk memberikan peluang untuk penyembuhan dan penanggulangan COVID-19. Itu luar biasa Pak. Terutama katakanlah misalnya yang sudah menjadi semacam pakem Pak ya. Itu adalah divisi TAPPN tidak boleh lebih dari 3%. Dan pada saat COVID kan ini yang minta banyak, tuntutan belanja banyak. Sementara penerimaan pajak kan ngedrop sekali Pak waktu itu. Iya. Jadi itu keberanian yang luar biasa Pak saya kira. Dan alhamdulillah menunjukkan hasil yang juga luar biasa. Luar biasa Pak. Dan luar biasa. Nah kalaupun toh memang ada sebagian dari kelompok yang mengatakan bahwa kita terlalu berani saya kira. Atau bahkan menyatakan hal yang lebih buruk dalam kritisinya. Saya kira mereka belum melihat juga pengalaman negara-negara lain. Betul. Negara-negara lain lebih berani lagi mengelontorkan itu dengan dana-dana yang sebetulnya berasal dari hutang. Hutang gitu Pak. Betul. Betul. Jadi mudah-mudahan ini karya yang monumental dan ini menjadi catatan sejarah. Bahwa kita di Kementerian Keuangan mampu menelurkan sebuah kebijakan yang betul-betul akhirnya bisa menyelamatkan. Masyarakat, ekonomi, negara Indonesia. Kita bersyukur. Karanya lebih baik Pak saya kira. Betul. Luar biasa Pak. Nah Pak sekarang untuk ini Pak masih mudah-mudahan masih ada waktu ini Pak Yeri. Ya siap. Kalau itu, kalau misalnya di bawah kewenangan Bapak saya begini Pak. Di awal-awal itu misalnya, kita kan di tahun 2020 itu kan sampai dengan Maret kan kita merasa bahwa, wah Covid tidak akan masuk Indonesia. Orang Indonesia sakti-sakti. Masih jauh. Betul. Pertibakannya macam-macam. Karena kita di Ekuator, banyak matahari, makanannya lebih banyak sayur dan segala macam. Tapi begitu tanggal 2 Maret kan kemudian bertambah dan bertambah Pak ya. Nah kemudian saya ingat betul bahwa masker, hand sanitizer, kemudian untuk kantor-kantor kita harus menggunakan sinyal ya Pak ya, pulsa dan segala macam. Nah dalam konteks PL15 ini Pak, Pak Yeri sebagai pengelola keuangan di Kementerian Keuangan, kebijakan apa Pak waktu itu yang kemudian dianggap sangat membantu masyarakat. Karena waktu itu kan anggaran untuk masker aja nggak ada Pak.